Kita ke informasi dari sejujud jumlah daerah di tanah air. Yang pertama, rapat dengan pendapat penggusuran lahan petani Kalasei dengan Pemerintah Kabupaten Bidahasa di Sulawesi Utara. Berakhir dengan kericuhan. Dalam rapat dengan pendapat penggusuran lahan yang digelar pada Selasa di DPRD Sulut, Komisi 1, para petani asal desa Kalasei 2, menolak keras kehadiran dua anggota badan pemusyawaratan desa yang tidak diundang. Keributan muncul saat kedua oknum tersebut turut memberikan argumentasi. Setelah diskor 1 jam, rapat kembali dilanjutkan dengan kesepakatan pihak pemerintah Kabupaten tidak lagi melakukan penggusuran dan segera memberikan ganti rugi. Perselisihan terjadi karena para petani berargumen bahwa lahan yang digusur telah ditempati oleh nenek moyang mereka sejak sebelum kemerdekaan atau 1930. Sementara Pemkap Minahasa mengklaim lahan adalah milik pemerintah dan akan dibangun sejumlah bangunan mulai dari gedung pemerintahan hingga lokasi pariwisata. 435 anak di bawah umur di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur meminta dispensasi kawin atau diska pada pengadilan agama setempat. Ironinya, mayoritas pemohon terdesak karena sedang dalam kondisi hamil. Permohonan dispensasi nikah anak ini terpaksa harus dikabulkan pengadilan agama Bojonegoro karena jika ditolak akan menimbulkan dampak negatif lebih tinggi. Berdasarkan data dari kantor pengadilan agama Bojonegoro, sejak Januari sampai November 2023, perdapat 435 anak meminta dispensasi nikah dengan 80% diantaranya dilakukan karena terpaksa. Sebagian besar pasangan anak di bawah umur ini hamil di luar Rika. Selain itu, pihak pengadilan agama Bojonegoro menyebut faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penjabat lain tingginya angka pernikahan dini. Para pemohon rata-rata hanya lulusan SD dan SMP, serta hanya sebagian kecil lulusan SMA. Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat, kini resmi memiliki ribuan relawan pemadam kebakaran. Jumlahnya bahkan mencapai 2.500 orang. Pengukuhan dari relawan pemadam kebakaran atau red car digelar di Taman Tegalega di Kota Bandung pada selasa siang. Ribuan relawan direkrut dari 30 kecamatan di Kota Bandung. Setelah dibekali oleh teknik dasar, nantinya para relawan ini akan menjadi garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran. Bekerja sama dengan petugas Damkar sebanyak 2023, terjadi 300 bencana kebakaran termasuk 60 kebakaran akibat El Niño.